Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Terduga teroris yang ditangkap di Batu Malang ternyata merencanakan aksi teror berupa peledakan dengan sasaran dua tempat ibadah di Malang. Menurut Karupen Mas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, aksi teror itu rencananya akan dilakukan dengan menggunakan bahan berdaya ledak tinggi. Sementara itu, Unit Jibom dan Unit Antiteror, Detasemen Gegana Satbrimopolda Jatim beserta Densus 88 Mabes Polri telah melakukan pengeledahan dan olah TKP di rumah kontrakan terduga teroris di perumahan Vila Syariah Bunga Tanjung, Desa Junrejo, Kejamatan Junrejo, Kota Batu pada hari Kamis 1 Agustus kemarin. Olah TKP dan pengeledahan ini dilakukan setelah polisi telah melakukan penangkapan terduga pelaku pada Rabu malam kemarin. Dari pengeledahan itu, polisi menemukan adanya bahan peledak. Selain itu, polisi juga menemukan casing yang digunakan untuk membungkus bahan peledak. Di samping mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah melakukan pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kompos Pol di Remanto menjelaskan lokasi pengeledahan itu sudah disterilisasi sejak Rabu hingga Kamis. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi karena terdapat bahan-bahan yang berbahaya. Ada pun selain barang bukti yang sudah diungkap, polisi juga menyebut ada barang bukti lain yang tidak bisa disampaikan kepada publik. Sementara itu, informasi yang diperoleh kepolisian menyebutkan bahwa ketiga orang yang diamankan ini bukan merupakan warga setempat. Mereka menempati rumah itu dengan cara kontrak selama dua tahun. Saat ditangkap, ketiganya diketahui baru tinggal di rumah itu selama satu setengah tahun. Keterangan serupa diperoleh dari para tetangga di perumahan tersebut. Mereka mengaku tidak begitu mengenal dengan ketiga orang tersebut. Hal itu terjadi karena mereka terbilang sangat tertutup dengan warga lainnya. Demikian berita terkini terkait terduga teroris di Batu Malang ternyata merencanakan aksi mengerikan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenapur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih.